Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarakan, tingkatkan kemitraan dengan petani. Bang Kalsel kembali menggelar gathering bersama petani One Stakeholder di Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kamis 8 Oktober 2020. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Bang Kalsel dalam MOU, Deklarasi Dukungan Bersama, yang ditandatangani beberapa waktu silam, yaitu di Kabupaten Batolah, Wan Kabupaten Tanah Laut. Untuk kabar lengkapnya, mari kita simak yang satu ini. Tingkatkan kemitraan dengan petani, Bang Kalsel kembali menggelar gathering bersama petani One Stakeholder di Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kamis 8 Oktober 2020. Kegiatan yang mengangkat tema peran Bang Kalsel mendukung pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan ini digelar untuk meningkatkan kemitraan dengan petani sekaligus bentuk komitmen Bang Kalsel, mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Direktur utama Bang Kalsel, Agus Sabarudin, menuturkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Bang Kalsel dalam MOU Deklarasi Dukungan Bersama, yang ditandatangani beberapa waktu silam, yaitu di Kabupaten Batolah, Wan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan kegiatan ini merupakan jilid tiga dari rangkaian roadshow Bang Kalsel. Kedepan akan dilaksanakan juga di Kabupaten Tapin, Wan Tanah Bumbu. Menurut Agus Sabarudin, pelaksanaan gathering ini tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena dalam kondisi pandemi global, banyak sektor usaha yang mengalami penurunan. Namun nyatanya, sektor pertanian masih mengalami surplus. Bahkan pembangunan daerah pun harus mendukung pertumbuhan daerah di tengah krisis. Salah satu caranya adalah dengan menjaga ketahanan pangan daerah. Mengingat Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Lumbung Padi Nasional, salah satunya di Kabupaten Tabalong. Agus Sabarudin menegaskan, Bang Kalsel akan terus mendukung pemerintah daerah, terutama dalam merealisasikan berbagai program pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian. Bang Kalsel siap menjadi mitra untuk membantu merealisasikan pembiayaan investasi non-anggaran waya petani memerlukan pinjaman dana. Bang Kalsel ujar Agus Sabarudin akan menempatkan Leision Officer yang bisa ditempatkan di Badan Pembangunan Daerah atau Badan Keuangan Daerah yang bisa mendukung penyusunan strategi prioritas anggaran wanrealisasi pembangunan. Agus Sabarudin menguraikan kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan yang masih terdapat beberapa permasalahan yang kaya pengalihan fungsi lahan, belum sejahteranya kehidupan petani serta kedadanya modal yang tepat untuk penguatan sektor pertanian. Bang Kalsel menawarkan solusi dengan mengemas sebuah ekosistem keuangan daerah yang salah satunya mensinergikan petani, pemerintah wan Bang Kalsel sebagai bank daerah. Tujuannya yaitu terciptanya ekosistem keuangan daerah yang nantinya akan menunjang pengelolaan keuangan daerah lebih efektif wan efisien. Agus Sabarudin menegaskan kemudahan pemberian pembiayaan kepada beban petani akan menjadi catatan. Bang Kalsel akan terus meningkatkan pelayanan khususnya terkait kredit yang sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga program milik pemerintah pusat yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional bisa dilaksanakan dengan baik secara efektif. Bang Kalsel pun memastikan program ini selaras dengan kebutuhan Presiden, Kementerian Pertanian Wan Gubernur Kalimantan Selatan. Sementara itu Bupati Tabalong Anang Safiani memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas bantuan bibit yang diberikan serta edukasi dalam rangka meningkatkan usaha pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabalong pun berharap agenda ini dapat menjadi rutinitas tahunan, karena bantuan bibit dari Bang Kalsel akan menambah veritas padi yang tumbuh di Kabupaten Tabalong. Nawai Hini sedang mengupayakan peningkatan surplus beras dari 40 ribu ton menjadi 50 ribu ton, sehingga akan mendukung pencapaian tersebut. Pada kesempatan ini, Bang Kalsel juga menyerahkan bantuan untuk petani di Kecamatan Jaro berupa 1 ton pupuk organik Guano Nutri Plus yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Bang Kalsel kepada Bupati Kabupaten Tabalong wan 50 kg bibit unggul IF-16 untuk kelompok tani Setia Bakti Desa Nalui wan Binarawa Desa Jaro yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bang Kalsel Kantor Cabang Tanjung kepada Asriyadi selaku perwakilan kelompok tani. Gatering ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Mustafa Praktisi Pertanian Wan Pembina Bubuhan Petani di Kawasan Jaro Cecep Sadikin Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong Heri Subagyo Nangjo bertindak sebagai narasumber Wan Kepala Bang Kalsel Kantor Cabang Tanjung Ahmad Riyadi bertindak sebagai moderator Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tabalong Sumiati Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong Saswoko Perwakilan Dinas Tanaman Pangan Wan Holtik Kultura Provinsi Kalimantan Selatan Sugeng Pramono Dinas Pertanian Holtik Kultura Wan Perkebunan Kabupaten Tabalong Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Camat Jaro Wan Kepala Diasa Nalui